Pemirsa jerat pinjaman online atau pinjol ternyata berujung tindakan kriminalitas yang fatal hingga berujung pada kematian. Akibat terlilit utang pinjol, mahasiswa Universitas Indonesia tega membunuh adik kelasnya sendiri. Sementara di Celegon, Banten, karyawan nekat merampok gudang rokok untuk melunasi pinjol. Fenomena pinjaman online atau pinjol dengan pencairan dana cepat begitu menggiurkan bagi masyarakat. Tetapi kemudahan, uang utang yang diperoleh tersebut berujung pada tindakan di luar nalar jika tak sanggup melunasinya. Jerat pinjol pun tak pandang bulu, bisa menyasar segala tingkat pendidikan maupun profesi. Baru-baru ini, gegara terlilit utang pinjol karena merugi diinvestasi, mahasiswa Universitas Indonesia tega membunuh adik kelasnya sendiri. Tersangka Alta Fasal Basya menikam korban di kosan kawasan kukusan BG Depok, Jawa Barat, hingga tak bernyawa karena ingin menguasai harta temannya itu. Tindakan kejahatan rela dilakukan tersangka demi melunasi utang pinjol 15 juta rupiah. Berapa? Berapa? Sebenarnya utangmu itu berapa totalnya? Total kerugian saya 80 juta. 80 juta? Kerugianmu 80 juta. Utangmu 15 juta? 15 juta kebibu dan keperluan-keperluan. Termasuk kepada korban? Perluan keperluan. Berapa utangmu kepada korban? 200 juta. Jalan buntu untuk melunasi utang pinjaman online memicu orang untuk melakukan perbuatan apapun demi melepas dari tenor dan bunga mencekik ala pinjol. Bahkan sejumlah karyawan di kota Cilegon, Banten merampok gudang distributor rokok. Aksi para tersangka terekam kamera pengawas saat menjebol lokasi yang menjadi target curiannya. Berbekal kamera CCTV, polisi gerak cepat menangkap para tersangka. Setelah ditelusuri, motif para tersangka lagi-lagi karena terlilit utang pinjaman online. Total kerugian akibat pencurian itu mencapai 203 juta rupiah. Lalu, apakah pinjaman online bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah keuangan yang mendesak? Dalam praktiknya, kenapa banyak yang terperangkap dan tidak sanggup untuk melunasi pinjol? Bukannya lepas dari pinjol, mereka yang tersangkut malah berujung masuk lapas. Tim TV One mengabarkan Banyak pinjaman online dan investasi ilegal bertebaran di media sosial, namun tawaran menggiurkan itu dapat menjadi jerat yang menakutkan. Ya, meski platform pinjaman online ilegal sudah banyak yang ditutup oleh otoritas jasa keuangan, pemirsa atau OJK, tapi kenapa masih saja pinjol ilegal marak di masyarakat dan menimbulkan banyak sekali korban? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, saat ini ada Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Pak Hudi Yanto. Halo, selamat sore Pak Hudi Yanto. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Pak Pak Mirsa, terima kasih. Pak Hudi, kita ingin tahu kenapa sih sampai sekarang masih begitu banyak sekali pinjaman online ilegal beredar di masyarakat. Padahal kan OJK sudah diberantas, sudah melakukan pemberantasan, maksud saya sudah melakukan pemberantasan terhadap pinjol-pinjol yang ilegal tersebut. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya, jadi kita pisahkan dulu Bapak Ibu sekalian antara pinjol yang legal dengan pinjol yang ilegal. Nah, saat ini kita bicara dulu dengan pinjol yang ilegal, karena ini yang sangat merasakan masyarakat saat ini. Kenapa sih sudah kita upaya, kita berupaya sedemikian rupa, tapi masih banyak sekali yang ada di masyarakat, bahkan semakin bertambah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, memang kita lihat tingkat literasi keuangan masyarakat kita relatif masih rendah. Jadi ini PR kita, PR OJK bersama kita semua untuk memberdayakan masyarakat memahami bahwa menggunakan keuangan yang bijak seperti apa. Jadi ada satu hal, yaitu literasi keuangan masyarakat, relatif masyarakat rendah, sehingga berpotensi menggunakan produk keuangan yang ilegal. Satu, gitu ya. Yang kedua, kita melihat bahwa ada fenomena keterhimpitan ekonomi atau kebutuhan ekonomi di masyarakat. Sehingga pada waktu mereka memerlukan biaya atau mungkin memerlukan dana, mereka mencari solusi-solusi lain. Jika ke bank susah, kemudian ke pinjaman yang lain seperti pembiayaan susah, prokoprasi susah, maka mencari alternatif lain. Nah, pinjol ilegal inilah yang paling bahaya untuk menjadi solusi. Yang sebenarnya bukan solusi, karena justru akan membuat masyarakat yang melakukan itu malah terjerat. Atau mungkin menjadi lebih berresiko, nanti dikerja-kerja di kolektor, bahkan di ancam dan sebagainya. Jadi pertama adalah tingkat literasi keuangan, yang kedua adalah kebutuhan ekonomi. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi PR kita bersama nih. Ada demannya, ada permintaan, ada masyarakat yang membutuhkannya. Sepanjang itu ada, maka para pelaku pinjol ilegal itu pasti akan mensuplai, menawarkan protokol seperti ini. Yang terakhir adalah gaya hidup nih. Nah, Bapak-Ibu sekalian mari kita perhatikan bahwa dengan kemudahan mendapatkan uang, gaya hidup masyarakat semakin konsumtif. Ini yang paling bahaya, menggunakan pinjol bukan untuk keperluan hidup, tapi untuk hal-hal yang konsumtif. Membeli gadget, menonton konser, membeli sesuatu yang sebenarnya bukan barang primer yang diperlukan, tapi barang tersier atau seterusnya. Nah inilah, jadi tingkat literasi, kebutuhan ekonomi, Bapak-Ibu sekalian, dan terakhir adalah gaya hidup yang makin konsumtif. Tiga inilah yang setidaknya membuat orang saat ini masih banyak menggunakan, masih banyak memerlukan pinjol ilegal. Nah gitu ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau semua yang legal bagaimana? Kalau pinjol ilegal, pada awal itu masyarakat melakukan pinjaman, pasti akan di-screening. Mampu atau tidak, adakah pendapatannya, apakah jumlahnya cukup, bisa untuk dibayar kemudian hari. Jika hal itu tidak bisa, pasti pinjol legal pasti akan menolak. Nah yang bahaya tadi, karena keterbitan ekonomi, akhirnya mencari solusi-solusi jangka pandai yang sebenarnya justru membahayakan di masa depan. Saya kira begitu, Mbak. Pak Hudianto, tapi yang bahaya adalah teror dari pinjol itu, Pak. Kalau masyarakat yang sudah terlanjur, mereka mendaftar di akun pinjaman online, tapi tidak sanggup membayar dengan selisih waktu yang ada. Mereka diteror habis-habisan. Bukan hanya mereka yang diteror, bahkan orang-orang di sekitarnya juga dapat ancaman, Pak. Juga ditagih, Pak. Nah, baik. Inilah salah satu jiri dari pinjol ilegal. Jadi, pada waktu kita melakukan pinjaman, kalau yang legal pasti cuma tiga saja yang diminta. Yaitu camilan kita singkatnya ya, kamera, location, sama phone gitu ya, di mana dia ada berada gitu. Itu saja. Tapi kalau yang pinjol ilegal, pasti akan mengambil semua data di handphone kita. Apakah itu kontak kita, memperhape teman kita, saudara kita, foto-foto kita, semua yang ada di handphone akan disadap oleh dia. Nah, inilah potensi risiko bagi masyarakat kalau menggunakan pinjol ilegal. Nah, sekarang bagaimana nih kalau semua sudah terburu menggunakan, kemudian diteror gitu ya. Nah, inilah kita di Satgas ini ada rekan-rekan kami dari kepolisian. Yaitu dari Bares Krim. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, pendengar semuanya, jika dilakukan penteror seperti ini, tentunya itu adalah melanggar tindak bidang. Ini tindak bidang. Dan laporkan pada kami, jika itu adalah pinjol legal, kami pasti akan memindah lanjuti dengan memanggil para pimpinan, perusahaan-perusahaan pinjol legal gitu ya. Namun, jika ini ilegal, kami bekerjasama dengan pihak kepolisian. Karena di sini, aparat penegak hukum yang bisa menekankan penegakan hukum tindak bidang ini. Jadi, ini sudah melanggar. Jadi, laporkan kepada kami, nanti kita akan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Oke. Pak, sebenarnya kalau modusnya lebih detail lagi, seperti apa sih pinjol ilegal ini, Pak? Tadi kan disampaikan, dia menyedot data-data kita, meminta izin kita supaya bisa memberikan akses data. Kemudian, apalagi? Karena kan ketika kita mungkin melihat sebuah aplikasi, kemudian ada iklan-iklan di internet, begitu yang muncul ke handphone kita, ada mungkin yang menawarkan-nawarkan iklan pinjaman online yang ilegal. Nah, itu apakah kira-kira ada hal yang benar-benar harus kita waspadain, Pak? Untuk benar-benar menyatakan itu ilegal atau enggak? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita pasti melihat ya, Bapak-Ibu sekalian, jika suatu pinjol itu legal, pasti ada informasi, pasti jelas. Izin usahanya dari OJK pasti ada izin usahanya. Yang kedua, diperhatikan aja. Biasanya tawaran itu tidak pernah melalui komunikasi yang benar. Pasti lewat link WhatsApp, di Facebook, di Instagram, ini yang harus diwaspadain. Jadi, hanya link-link saja. Bahkan lewat SMS, tadi masih ada. Jadi, tinggal klik, diarahkan ke suatu aplikasi yang ilegal. Jadi, cara penawaran juga tidak benar, tidak jelas izinnya. Bahkan kalau kita klik di website-nya tersebut, di aplikasi tersebut, pasti saya pastikan, tidak ada kejelasan siapa pemiliknya, PT-nya tidak ada, pemimpinnya siapa, pengurusnya siapa, direkturnya siapa, pasti tidak ada itu semua. Jadi, selain tadi, selain diambil sempat data. Kemudian, berikutnya adalah, kalau seumpama yang ilegal, pasti tidak ada kejelasan berapa sih bunga pinjaman. Kalau yang legal, Bapak-Ibu sekalian, per hari itu adalah 0,4 persen. Berhati-kan, Bapak-Ibu sekalian ya, pinjaman legal, pinjol legal, seharinya itu dibatasin oleh peraturan kita. Yaitu 0,4 persen, itu sudah ada di situ. Di perjanjian pun ada. Jadi, jelas, berapa biaya bunganya, dan bagaimana jika tidak menurunan siapa. Kalau yang ilegal, pasti tidak ada. Dan pasti akan dikenakan bunga yang tinggi di kemudian hari. Yang terakhir, kalau yang ilegal, pasti pada waktu menanggih, melakukan ancaman teror, penghidmat, dan lain-lain. Karena apa? Karena yang legal, dilarang. Peraturannya ada. Kalau masih dilakukan, laporkan ke OJK. Kita bisa tindak perusahaan legal tersebut. Kira-kira begini ciri-cirinya perusahaan pinjol yang ilegal. Dan satu lagi, untuk membedakan masyarakat, gak usah bingung. Sekarang, Bapak-Ibu, coba saja di Googling gitu ya. Daftar pinjol legal, pasti akan mudah didapatkan. Atau telepon kontak OJK 157. Telepon aja 157, tanyakan kepada petugas kami, apakah pinjol yang diinginkan atau yang akan dicoba untuk apply itu legal atau tidak. Pasti kita akan jawab. Saat ini, Bapak-Ibu sekalian, ada 102 pinjol legal dibandingkan dengan 5 ribuan pinjol ilegal yang kita tutup. Jadi, Bapak-Ibu bisa bayangkan. Ini jumlahnya luar biasa yang ilegal. Yang kita jaga di industri ada 102. Jadi, Bapak-Ibu, hati-hati. Setiap hari kita dengan menggunakan tim cyber patrol, kita melakukan crawling data, kita akan tutup seterusnya. Secepat mungkin kita koordinasi dengan POMINFO yang sangat baik sekali dalam hal ini, kita memblokir, akses, dan kita menutup atau men-take down aplikasi yang kita ketemu bahwa itu ilegal. Kira-kira begitu. Baik, Pak Udianto. Tapi mirisnya, Pak, kalau orang sedang kepepet, mereka utangnya besar, mereka nggak akan berpikir lagi, Pak, yang mana legal, yang mana ilegal. Mereka intinya yang solusi cepat mencarikan dana, itu yang langsung mereka ambil, Pak, di aplikasi-aplikasi ini. Nggak mungkin juga, Pak, pinjol ilegal mengaku secara terang-terangan di media sosial, maksud kami aduan yang mana yang ditindaklanjuti, yang direspon oleh OJK mungkin dengan nomor 157 itu, atau kebanyakan sampai sekarang, mereka tidak tahu harus mengadu kemana, Pak? Baik, jadi gini, teman-teman semua ya, bahwa penggunaan pinjolnya selalu pakai kayak kontrak gitu ya. Mari kita lihat yang pinjol legal dulu. Kita lihat yang pinjol legal dulu. Karena kita punya anturannya, gubernus harus baik. Mereka harus punya kontak senter, mereka harus melaporkan. Ketika mereka yang pinjol legal melakukan, karena tidak mungkin, tidak ada pengaduan sama sekali ya, pasti legal pun ada yang melakukan kesalahan. Begitu dilaporkan kepada kami, kekontak 157, pasti akan kita tindakan gitu ya. Bahkan Bapak Ibu perhatikan, jumlah pinjol saat ini terus menurun gitu ya. Dari berapa sekarang jadi 102, itu tandanya bahwa kami di OJK menegakkan ketentuan. Kalau memang salah, kita periksa, dan kalau memang terbukti, kita akan kenakan sanksi. Sanksi tunda maupun anturansi. Nah, bagaimana dengan yang pinjol? Ilegal. Inilah tadi, sayang Mas. Kita bawa bahwa ini adalah kasus pidana. Karena ini sudah ilegal, dan yang dikerjakan juga tindakan-tindakan seperti pencemaran nampal baik, teror, pengancaman, bahkan sampai penyebaran data pribadi, mohon maaf, sampai gambar-gambar tertentu, itu yang melanggar kawasan perdana. Ada pidananya gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan pihak-pihak kepolisian, dipolres setempat. Bapak-Ibu, perhatikan, karena Bapak-Ibu bisa melaporkan. Ini tidak harus ke OJK. Jika pada waktu, contoh ya, Bapak-Ibu ada di, mungkin di Magelang, atau mungkin salah satu kota. Terus di teror, Bapak-Ibu tidak usah khawatir, selain lapor ke OJK, lapor ke Sagas, bisa ke polres setempat. Untuk melaporkan. Di-catcher, tentunya dilaporkan kepada polisian, dan Bapak-Ibu bisa sampaikan kepada petugas yang bersantungan, untuk menerima laporannya seperti apa. Nah, memang sangat sulit, Bapak-Ibu sekalian, kalau ini saya omong yang ilegal lagi. Kebanyakan dari Bapak-Ibu yang melaporkan, mungkin di-trigger dari wanprestasi dulu. Jadi pinjam ilegal, kemudian berapa hari, atau mungkin berapa minggu tidak membayar, wanprestasi dulu, terjadi wanprestasi pembayaran kewajiban, kemudian trigger itu membuat para depolektornya, pinjam ilegal ini bertindak. Jadi ada trigger dulu, ada trigger bahwa mungkin tidak terjadi pembayaran yang seharusnya. Nah, ini kesulitan kita sebenarnya. Sama-sama, tanda kutip ya Bapak-Ibu, kesulitan juga kita. Yang satu ilegal, yang satu terdari wanprestasi. Namun, tindak pidana tetap tindak pidana. Laporan keberantian pulisi. Jadi, ini kita, memang benar tadi, Mas sampaikan bahwa, ini bukan solusi sebenarnya. Bapak-Ibu, saya paham, kondisi ekonomi sedang sangat sulit. Tapi, meminjam di pinjol ilegal, itu juga bukan solusi juga. Jadi, mari kita berpikir baik, gitu ya, pelan-pelan. Karena dengan meminjam pinjol, berarti kita sudah berisiko ke masa depan. Baik. Akan didatangi oleh kolektor, yang seterusnya, yang tidak melakukan kerja yang baik. Baik. Terima kasih Pak Hudianto, selaku Sekretaris Satgas, Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih.